Sementara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengundang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk berkoordinasi terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai alat bukti dalam sengketa pilpres di MK. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, poin-poin yang akan dibahas dalam pertemuan ini adalah tindak lanjut pertemuan KPU RI dengan para penasihat hukum. Dari pertemuan ini sudah disepakati dokumen apa saja yang perlu dibawa dan bagaimana membuat formulasi jawaban. KPU sudah menginstruksikan ke KPU Kabupaten Kota dan Provinsi untuk melengkapi dokumen sehingga pertemuan ini berfungsi untuk menindaklanjuti apa yang sudah diperintahkan. Hingga saat ini belum ada informasi bahwa KPU daerah kesulitan untuk menjawab dan menjelaskan dugaan kesalahan yang disangkakan kepada KPU. Terbuka bekerja Sekarang akan kita formulasikan jawaban Nanti kalau memang persidangan sudah dimulai Kita sudah bisa sediakan semuanya Sampai hari ini belum ada informasi bahwa mereka kesulitan untuk menjawab dan menjelaskan dugaan kesalahan yang disangkakan pada kita, yang dimohonkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa jawab semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih.